Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Terima kasih. Ntar lagi, silahat ya. Segmen baru di YouTube-ku gitu sih, daripada gabut, jadi kayak ngobrol-ngobrol, terus mungkin karena temen lama juga ya, lama nggak bersuat. Kayak kita jarang banget ketemu walaupun kita tetanggaan sebenarnya. Betul. Curhat apa ya, Bukri? Ya Allah, fresh banget loh kantor-mu. Kayak kantor-ku suram gitu. Oke, curhat pengalaman nanti aja ya. Sehat, Alhamdulillah. Gemukan sih, kalau kamu nggak pernah lihat aku sekarang, sekarang lagi gemukan, tambah bulat, iya. Alhamdulillah biasanya orang-orang kalau gemuk itu seneng. Kemudanya gitu. Happy, katanya. Amin aja. Benar. Ini kelihatan kok fresh banget di sini. Habis mandi, makannya fresh. Oke deh aku curhat, kalau lihat wajah aku itu masih imut atau udah tua ya pun menurut kami. Imut lah. Kamu kelihatan lebih muda daripada aku loh, Shay. Walaupun kenyataan itu. Betul. Kamu selalu kelihatan muda, Pak. Tenang aja. Kelihatan, tapi tipe-tipe. Memang masih muda lah. Memang masih muda lah. Gini juga ada rahasianya, bikin happy aja. Kalau ada masalah. Iya kalau. Sebenarnya nggak ada masalah. Kalau masalah curhatan. Kalau dulu-dulu itu kan anak suka banget yang namanya curhat. Oke sekarang mengikuti jaman ya curhatnya online. Sekarang curhatnya di nanti online. Ini sisal. Bagi pengalaman, iya. Biar nggak pada takut, iya. Kenapa? Bikin pengalaman aku aja pribadi. Jadi nggak, nggak itu, nggak huwak. Nggak huwak yang lain. Kalau aku sendiri kan ini fakta ya. Kayak gini. Putri tahu sendiri kan aku sudah nikah di umur 24 tahun. Terbilang muda lah ya. Iya lah, udah. Tapi bukan nikah muda lah. Bukan ya. Lalu lah. Putri curhatku, pengalamanku. Aku sudah nikah itu bukan dua kali sih. Sudah satu kali. Cuman ya namanya gini. Kalau masalah jodoh sih menurut saya jodoh bukan. Kalau sudah nikah belum tentu jodoh. Itu sih. Itu pengalaman aku. Aku sudah, tapi... Nikah itu belum tentu jodoh. Nikah belum tentu jodoh. Wah, oke. Terus. Ini ya curhat ya. Pengalaman, kalau pengalaman aku waktu... Ini sih aku posisinya nggak single ya. Udah nikah sih. Sekarang? Udah nikah kedua. Lalu putri kapan? Alhamdulillah. Anif aja udah dua kali ya. Kenapa kanya? Pasti kamu tanyain dong, tanyain dong. Kenapa nikah dua kali? Kenapa, kenapa, kenapa. Kurang-kurangnya nggak tahu ya. Kurang-kurangnya nggak tahu. Kenapa, kenapa, kenapa. Oke, gini. Namanya nikah pasti kita senang lah semua punya pendamping. Tapi, bukan nyaranin buat pisah. Enggak. Karena di dalam suatu ikatan pernikahan itu, pastinya kan kita saling percaya suami istri. Terus, bisa dikatakan di dalam pernikahan itu nggak sehat juga. Kenapa, ini bukan aku sih. Cuman buat pengalaman aja yang lagi. Soalnya juga banyak sih yang curhat ke aku. Anif, wajar lah. Para wanita kan curhat-curhatnya pasti masalah seputar suami atau. Tapi dia curhatnya sudah tahu kalau aku pas waktu itu, pas waktu single, jendak jadinya. Mereka juga itu sih. Anif gimana solusinya? Kamu ini dulu gimana ceritanya? Kok bisa-bisa gitu. Ya, namanya juga pernikahan pasti ada masalah. Ada masalah. Kalau ada masalah. Sebenernya kalau... Gak bisa diperbaiki kan nggak enak juga jalanin pernikahan. Jadi kan jadi pernikahannya hubungannya nggak sehat. Sakit hati malah entah dikenas. Mas... Apa masalah? Kalau dipendam tau sendiri kan rasanya kayak gimana. Malah jadi sakit gigi ya. Itu juga kan malah senyum bad mood. Benar. Benar, benar. Itu mempengaruhi kualitas kehidupan ya. Mempengaruhi banget. Mempengaruhi banget. Jadi emosi kita. Nampilan juga. Ya kan? Makanya disitu aku pilih gimana ya caranya. Biar aku nyaman. Kalau emang pernikahan udah nggak sehat mau gimana lagi. Bukan salah. Bukan pengennya bebas waktu. Enggak. Tapi ya mungkin karena itu. Pernikahan belum tentu jodoh kita. Yaudah aku ambil keputusan itu. Oke. Janda satu tahun. Tapi aku tuh disini mau pengalaman. Dan mau cerita pengalaman ku pas di perjalanan yang pas status janda itu. Soalnya aku pertama janda awal. Awal janda itu kita harus siap-siap mental juga. Soalnya biasalah para tetangga kan. Menurut kamu emang image janda itu seperti apa? Nah itu image. Nah image janda waktu itu. Sebenarnya orangtuaku pertama nanya sih. Siap nggak kalau nanti ada orang ngomong janda gagal nikah. Atau gimana gimana. Pertama itu. Mental. Negatif lah ya. Negatif. Negatif. Sebenarnya itu bukan negatif. Karena saya sudah ngamin malah. Beban. Positif ya buat kamu ya. Positif. Karena beban aku selama di pernikahan nggak sehat itu jadi malah plong gitu. Istilahnya plong gimana sih. Kalau masalah kita tahan jadi plong. Terus. Tapi aku punya itu. Nggak pengen menjanda. Terus otomatis kan terus menikah lagi. Nggak enak lah sendiri. Terus. Sebelum cerita setelah itu. Sebelum cerita setelah itu. Aku mau tanya dulu. Sebenarnya. Ciri-ciri atau apa perasaan kamu saat itu. Maksudnya. Aku merasa sebagai teman. Yang sering dicuruh hati. Waktu itu sebenarnya. Waktu hubungan sebelum menikah pun. Kamu sudah mengalami ciri-ciri itu kan. Iya nggak sih? Sudah. Sudah. Jadi mungkin bisa sering ciri-ciri hubungan yang tidak sehat. Atau toxic relationship itu seperti apa. Bahkan ini sebenarnya bibit-bibit itu udah muncul ketika pacaran kan. Iya. Betul. Nggak. Nggak semua. Nggak semua ya. Ternyata banyak yang berubah ketika sudah. Betul. Terutama karakter. Tapi. Ya mungkin. Wajar sih. Dia. Biar kita. Biar kita. Oh ini. Baik. Ya udah. Kita. Tapi. Namanya. Kekurangan. Kelebihan. Kita. Harus. Itu sih. Saling melengkapi. Saling melengkapi juga. Jadinya. Kalau. Tanda. Waktu kita pacaran. Baik-baik aja. Apalagi. Cemburu. Cemburu. Dia cemburu. Normal lah ya. Masa-masa yang marah. Cemburu. Ya itu. Masanya normal. Itu. Aku berpikirnya pada waktu itu wajar. Normal. Dan paling juga nanti berubah. Nah gitu pikiran. Nanti bisa berubah gitu ya. Apa ciri-ciri yang paling menonjol waktu itu? Maksudnya. Maksudnya. Sebenernya. Ini tuh udah bibit-bibit. Kalau menurutku ya. Aku gak tau kalau menurutannya. Kalau menurutku. Kayaknya mungkin cemburu yang berlebihan. Ya gak? Cemburu yang berlebihan. Itu. Bikin kita malah. Insecure. Gak nyaman ya. Biasanya gak nyaman juga. Ini kan aku posisi kerja ya. Posisi kerja. Jadinya. Harus. Namanya cemburu. Kalau ada laki-laki lain. Deketin. Otomatis dia. Marah lah. Atau gimana. Teman kerja. Teman kerja. Ya. Yang gak nanya. Kita. Apalagi di room. Di tempat kerja kita kan. Sudah capek. Otomatis pulang pengennya relax. Gak mau dong. Kita waktu pulang. Ada debat. Terus. Seperti itu tiap hari kan gak nyaman. Itu debatnya masalah apa? Menurut Anit? Substansial atau sepilih? Masalah sepilih. Masalah sepilih. Masalah sepilih. Sebenarnya. Sebenarnya masalah sepilih. Jadi itu. Yang bikin. Satu gak nyaman. Terus. Ini Putri. Aku tuh sebenarnya. Pengen curhatnya tuh. Ke status aku yang udah janda itu. Maksud aku. Oke oke. Ada beberapa temanku juga yang. Janda lah istilahnya. Pada nanya ke aku. Aku kan udah nikah lagi nih. Ah. Jadinya. Aduh kamu kok cepet nikah lagi. Kamu kok bisa itu lagi. Apa gak trauma. Trauma. Nah. Sebenarnya aku pengen curhatnya disini nih. Kata trauma. Sebenarnya kalau kata trauma. Trauma iya. Aku dikatakan trauma iya. Cuman gak trauma-trauma banget sih. Masalahnya dengan trauma kita buat pembelajaran. Yang dikatakan Putri tadi bener sih. Pas waktu mendekatan. Otomatis kita tahukan kebiasaannya. Jadinya. Nah. Di waktu nikah itu. Dari kebiasaan yang. Contoh. Contoh kecil. Merokok. Ya. Saking. Dari pacaran udah tau merokok. Merokok. Sampai nikah ya merokok. Tapi. Namanya nikah tiap hari ketemu ya. Jadi sih. Itu sebenarnya hal yang kamu gak suka ya. Kurang. Kurang nyaman juga. Waktu pacaran. Paling ketemu sejam dua jam. Oke lah. Merokok. Tapi. Begitu nikah. Merokok. Intinya merokok pada tempatnya oke. Tapi kalau sudah jadi kebiasaannya. Di dalam kamar dia merokok. Aduh gimana. Polusinya. Kan. Apalagi kita tidur menghirup asap toko. Bisa kebiasaan. Kita kan. Nah. Disitu. Waktu aku. Proses. Bukan proses. Status. Waktu menjanda. Disitu. Sampai aku kategori. Kategori. Namanya juga. Maksud aku. Kedepannya. Oh. Pasti aku. Mau nikah lagi. Tapi. Ini waktu posisinya. Kamu sudah. Akan. Sudah mengajukan proses. Keren ya. Kan. Oke. Intinya trauma tuh. Trauma. Jadi aku. Bikin trauma. Biar aku gak trauma lagi. Jadi aku nyari. Ah. Pengen nyari laki-laki yang gak merokok. Jadi gitu. Oh. Oke. Soalnya aku nyari. Poin-poin. Kan. Poin. Jadi kamu lebih. Mengenali diri kamu sendiri. Begini ya. Jadi. Oh ini sesuatu yang aku gak bisa tolerin. Betul. Ini gak apa-apa. Soalnya sudah. Itu. Dari trauma. Nah. Kita jadi bisa belajar. Terus jadi pengalaman juga. Intinya sih. Pesanku. Kalau. Teman-temanku. Eee. Nyari. Nyari. Eh nah yang. Maksud aku. Kan. Biasanya. Masih. Ada beberapa temanku yang janda. Sampai sekarang. Masih sendirian. Tak tanya. Nggak nikah lagi. Jawabnya trauma. Trauma. Nanti gini. Gini. Yaudah. Kalau menurut pengalaman aku. Si. Dari yang trauma kita takuti. Itu. Jangan mencari. Yang kita takutin. Itu aja sih. Intinya. Makanya dari satu. Ke. Kebiasaan kecil aja. Soalnya. Meskipun kebiasaan kecil. Kita akan. Namanya ini. Itu kan. Tiap hari ketemu. Yaudah. Dicari. Yang gak usah. Kita sukai aja. Jadi. Alhamdulillah. Si. Suamiku yang sekarang. Sesuai kriterian. Alhamdulillah. Dulu aku. Gak suka. Suami rokok. Aduh. Pas. Bukannya survei sih. Namanya juga. Pasti. Pas waktu pacaran. Suami yang kedua. Aku tanya. Tanya dulu. Kalau ngerokok. Kalau ada yang suka ngerokok. Yaudah. Tak bikin pertemanan. Gak mungkin kan. Kita larang-larang. Jangan ngerokok. Gini-gini. Gini. Loh. Kalau kebiasaan. Kita larang. Oke. Dia akan setelah. Lanjutnya lagi. Soalnya. Dulu. Waktu. Suamiku yang pertama tuh. Aku larang. Udah. Iya. Dia berhenti. Dari dua pacari. Jadi satu pacari. Tapi begitu. Habis itu. Balik lagi. Balik lagi. Soalnya susah. Karena sudah jadi kebiasaan. Dan bukan dari diri sendiri. Mungkin ya. Makanya. Kalau kita. Sekalian aja. Maksud aku sekalian. Kalau emang kita gak suka ngerokok. Yaudah. Gak usah. Gak mangkok. Memilah-milah itu. Dan. Pastinya. Memperbanyak. Pertemanan juga sih. Jadi. Dari teman itu. Tau. Kalau dia. Pasti kita lagi kumpul. Dia ngerokok. Yaudah. Itu maksud aku gitu. Jadi. Canta kecil. Terus lagi. Kebiasaan. Biasanya tuh. Kalau udah. Dulu. Waktu. Pas. Pernikah. Pertama sih. Ya kan. Kalau malam. Sering tuh. Nongkrong. Di. Nongki. Sampai malam. Larut malam. Terus. Ulang. Maksudnya. Nongkrongnya sama Anif. Atau nongkrong sendiri? Nah. Sama teman. Makanya itu. Oke. Jadi akhirnya kan. Aku sendirian. Di rumah. Sama ya. Betul. Ya. Karena itu. Waktu pacaran. Ya. Namanya pacaran. Kalau. Pas waktu pacaran. Nongkrongnya sama aku. Suka. Nongkrong. Ada sama teman. Bareng. Tiap malam. Tiap hari. Ya kan. Sendirian. Putri. Itu juga. Aku kerja. Pulang sore. Dia malam. Keluar sama teman. Terus. Kapan kita komunikasinya. Jadikan gitu. Terus. Terus. Oh berarti mungkin. Juga. Salah satu penyebabnya. Kurang komunikasi. Yang efektif ya. Betul. Jadi. Waktu pas aku jenda. Aku kriteria. Nomor dua. Jadi. Intinya kebiasaan. Kecil-kecil. Yang intinya. Aku gak suka. Oh. Kecil-kecil akhirnya. Karena terus menerus. Jadi. Bertumpuk gitu ya. Jadinya aku. Suami nomor dua. Aku sampai gini. Aku gak mau ah. Besok kalau nikah. Aku dicuekin lagi. Ditinggal sama temannya lagi. Apalagi. Tiap hari. Iya. Jadi. Aku nyari ini. Pokoknya calon. Yang dia gak suka nongke-nongke gitu. Alhamdulillah. Keturutan juga. Alhamdulillah. Semua keturutan ya. Alhamdulillah. Aku juga ingin senang. Jadi. Waktu. Waktu. Aku jenda. Pasti aku teliti. Teliti banget. Soalnya. Gak mungkin dong. Kita. Nikah. Cara. Dengan nikah lagi. Kebiasaan yang sama. Kita terima lagi. Otomatis. Terus kita. Bosan lagi. Gak mau dong. Nikah bisa nikah. Gak enak deh dengarnya juga. Jadi. Intinya. Pernikahan pertama. Yang gak sehat. Aku hindarin. Intinya. Aku. Tutup buku. Aku sebagai pelajaran. Intinya itu. Jadi terus. Apa. Sebenernya. Yang paling. Paling. Selain itu. Selain kebiasaan. Kebiasaan. Kecil tadi ya. Adakah hal-hal lain. Yang menurut Anif. Ada. Ya. Selamanya. Jadi. Oke. Betul. Ya. Itu juga sama. Nah. Itu juga putri. Aku juga mau ngomong. Ini kan. Kalau deh. Pastinya kalau. Kita. Namanya cita-cita. Udah. Aku banget ya. Dulu pengennya. Aku pengen jadi kerja kantoran. Ya. Kerja kantoran. Terus. Nah. Sedang. Si. Penang minggu yang pertama itu. Dia gak dukung banget. Dia gak dukung banget. Ah. Itu tadi ya. Kurangnya dukungan dari pasangan ya. Gak dukung banget. Aku kerja. Jadi tau. Jadi. Apalagi dia. Cemburuan. Tadi. Ketomotis kerjauh gak nyaman. Akhirnya. Sama. Sama dia disuruh berhenti. Jadi. Padahal. Gak tau ya. Kalau kita udah kerja. Nyaman. Hmm. Itu. Diri aku. Dilarang-larang. Itu gak enak. Apalagi. Ya. Betul. Apalagi itu gak muncul di awal. Sebelum. Itu ya. Pastinya pas pacaran itu gak masalah ya. Sebetulnya. Gak masalah. Gak masalah. Gak masalah. Tapi ternyata. Habis nikah itu masalah. Makanya. Pas di waktu aku status jenda. Aku kayak apa ya. Bikin perjanjian dulu. Kayak gitu. Bikin perjanjian. Soalnya dia udah oke. Cek list. Oke lah. Masalah melokok. Oke. Gak nongki malam. Oke. Masuk. Yang ketiga. Tuh. Support dalam keadaan. Kamu ya. Dalam keadaan. Berkarir. Berkarir. Namanya. Suka sih. Ibu rumah tangga. Tapi. Aku gak mau. Jadi. Orang itu monoton. Harus dirumah. Aku gak bisa. Kayak gitu. Lalu fokus sama itu ya. Pengen tetep berkarir gitu. Jadi aku bikin perjanjian sama calon suami aku. Maksud aku yang mau. Pas mau nikah. Hal ini. Aku. Mau gak. Iya. Tapi kalau mau nikah sama aku. Harus tahu. Aku. Pengennya wanita karir. Jadi. Aku gak mau keluar kerja. Gimana. Setuju gak. Kalau dia gak setuju. Ya udah. Aku gitu. Mas. Jadi. Akhirnya dia setuju. Oke. Nah. Itu. Berarti dia berhukum. Kurang apalagi. Itu pertanyaan sih. Ini. Hmm. Tapi sebenernya. Kalau aku ngeliat. Itu memang. Kalau yang namanya. Hubungan gak sehat. Atau toxic relationship. Tadi. Kalau Anif tadi bilang. Komunikasi ya. Pengennya membangun. Komunikasi yang baik. Dua arah. Itu gak dapet. Terus. Kemudian yang kedua. Tadi ya. Dukungan. Dari pasangan. Dukungan itu. Bisa berupa apa aja sih. Menurutku. Bisa berupa karir. Bisa berupa kehidupan. Semuanya secara itu. Itu penting sih. Soalnya. Di dalam wanita karir. Bagi suami itu. Cukup berat. Kenapa? Karena. Wanita karir itu. Waktu pagi. Sampai sore kita di kantor. Gak mau kan. Cowok itu. Dia. Merasa terabaikan. Atau gimana. Kita harus. Makanya. Aku nyari kerjaan. yang. Alhamdulillah sih. Kantor aku. Hari Sabtu kan libur. Jadi. Hari Sabtu. Minggu. Kita harus. Ada waktu. Berdua. Oke. Memanfaatkan itu. Jadi. Buat komunikasi. Otomatis. Kalau komunikasi. Yang tiap hari. Meskipun. Kita tiap hari. Ketemu. Misalkan. Mau bobo gitu. Tapi. Kalau udah capek. Itu. Mau komunikasi. Itu. Paling. Lamut juga. Gak adanya. Tapi. Kalau komunikasi. Untuk. Masalah. 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 Masalah yang panjang. Sabtu minggu. Aku buat refresh. Benar-benar. Keluar. Pasti itu. Buat. Kalau. Menyatuh lagi sih. Kalau. Kebanyakan. Hubungan. Yang gak sehat. Atau toxic relationship. Berdasarkan buku. Yang saya baca. Aku gak mau cerita pengalaman. Karena aku gak punya pengalaman ya. Berdasarkan cerita. Kamu rajin banget. Baca-baca buku. Putri. Berdasarkan cerita. Dan juga. Yang aku baca gitu. Biasanya. Lansing relationship itu. Adanya. Kekerasan secara verbal. Atau. Kekerasan secara. Langsung ya. Maksudnya. Baik berupa kata-kata. Ataupun langsung. Kalau ada pengalaman. Ada gak? Ada. Ada banget Putri. KDRT. Kalau KDRT. Kalau KDRT. Lihat aku di TV-TV. Itu kan. Mungkin. Atau gimana. Serem ya. Kalau. Verbal. Verbal. Kata-kata. Nah. Aku di itu. Di kata-kata. Sedangkan. Hmm. Aku orangnya baper banget. Yes. I know you well. Aku kan orangnya slow ya Putri ya. Ya. Orangnya slow. Terus di. Apa ya. Kata-kata. Terus di kata-katain itu. Aku langsung drop. Ya. Sangat-sangat. Aku pun akan seperti itu. Aku pun akan seperti itu. Padahal aku gak seburuk itu. Dari. Dari. Intinya dari. Perkataan sih. Ya bener. Jadi. Pernikahan yang pertama itu. Suami itu yang pertama itu. Jadinya. Dia gak pernah mokul aku. Gak pernah. Ya. Gak pernah. Gak pernah. Bukan kekerasan fisik ya. Bukan kekerasan fisik. Tapi kekerasan dalam kata-kata. Betul. Soalnya kalau kita sekali dikatain. Dikatain. Akan membekas. Pastinya. Meskipun kita udah maafin. Benar. Kalau pas pacaran dulu. Enggak. Dia lembut kok. Makanya aku juga. Iya. Aku ingat. Aku ingat. Aku ingat. Makanya. Terus dari. Intinya aku banyak traumanya nih. Tapi. Makanya jadi trauma itu. Aku nyari yang. Kalau aku nikah lagi. Pokoknya. Dia gak marah-marahin aku. Alhamdulillah. Yang gak berkata-kata kasar lah ya. Intinya gak berkata-kata kasar. Meskipun. Jadi Alhamdulillah sih. Yang sekarang. Meskipun dia marah sama aku. Gak pernah. Langsung mengata-ngatain aku. Jadi. Mesti. Ya. Aku didiemin. Aku kepo lah. Kenapa diem. Jadi. Komunikasinya. Halus. Tapi. Maksudnya. Ada cara lain. Untuk mengkomunikasikan masalah ya. Gak harus. Kata-kata kasar ya. Betul. Ada kok. Dan. Itu. Intinya. Kita harus bahas. Misalkan. Pas waktu berdua. Mending kita ngomong. Aku gak suka. Kalau sama. Kalau ada masalah. Kita gini. Gini. Nah. Nah. Biar bisa memperbaiki ya. Jadi. Bener. Waktu dia gak suka. Aku pas. Aku kayak gini. Ya udah. Dia akhirnya mengerti. Masuk aku. Gitu. Intinya. Alhamdulillah gak ada. Kerasan gak ada. Dulu cuman. Ya itu. Kata-katanya. Kebal ya. Kerasan. Marah. Marah. Marah terus. Jadinya. Terus ngata-ngatain. Otomatis sakit hati. Iya. Namanya juga sakit hati. Membekas. Membekas. Iya lah. Ingat terus. Iya. Pasti. 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 Lagi. Yang dulu pengalamanku. Yang pertama. Yang aku gak suka. Dia suka banget main game. Game online. Iya. Betul. Game online. Jadinya. Dia. Yang suami dulu nih. Candu ya. Kecanduan game online. Iya. Kecanduan. Padahal dulu waktu pacaran. Aku tahu. Aku tahu. Dia lagi nge-game. Aku tahu. Tapi. Ternyata. Gak suka kutuh. Yaitu. Dibuat gamenya. Saking dia. Hebatnya. Dalam nge-game. Tiap malam. Tiap hari nge-game. Buat waktu. Intinya nge-game. Kalau buat hiburan. Refresh. Seminggu. Berapa kali lah. Oke gak apa. Itu dia. Tiap hari. Jadinya. Intinya. Kebiasaan dia. Gak masuk sama aku. Udah intinya. Wah ini hati-hati nih. Orang-orang di luar sana. Mungkin bagi laki-laki. Yang mungkin gak sadar. Kamu bayar. Kamu bayarin aja loh putri. Iya gak. Banyak yang gak sadar gak. Banyak yang gak sadar gak. Samping sama si pacarmu. Otomatis. Kalau. Dia main handphone nge-game. Terus kamu dijuin. Gak enak juga kan. Bener. Bener. Hargailah pasanganmu ya. Orang terdekat. Betul. Betul. Jadinya pas waktu. Nima nikah yang kedua. Aku checklist lagi tuh. Kan dari trauma. Intinya dari trauma. Makanya aku nyarinya yang. Kamu suka nge-game gak. Kalau kamu suka nge-game. Kamu gak mau. Akhirnya gitu. Alhamdulillah juga. Gak suka nge-game. Nah. Dari. Intinya. Kalau masalah wajah ya. Kalau masalah wajah. Fisik. Penampilan fisik. Dulu aku. Jalan suamiku. Dulu sama yang. Gak bandingin sih. Intinya gak bandingin. Ngapain juga bandingin. Bandingin sedikit. Betul. Tapi semua ada kekurangan dan kelebihan kan. Makanya. Masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Yang pertama. Aku. Kriteri aku. Cakep. Nah. Keturutan tuh cakep. Tapi kebiasaannya. Itu yang aku sebutin tadi kan banyak banget. Aku kan jadi. Yang bikin kamu. Jadi yang kedua. Aku dari kriteria itu. Cakep itu jadi nomor belakang-belakangan. Jadi aku nyarinya yang. Karena. Partner hidup itu bukan secara fisik. Kenyamanan. Kenyamanan dulu. Kenyaman dulu. Kalau fisik kan. Kita. Bisa. Bantu merawan dia. Otomatis. Bukan. Soalnya aku yang sekarang jelek. Enggak. Tampan. Ganteng. Betul. Menurut aku ganteng. Ganteng. Menguaskan hati ya. Intinya. Kalau kita nyaman. Duduk sama dia nyaman. Betul. Kan enak dilihatnya. Daripada. Di samping cakep. Dia sama nge-game. Ngerokok. Ya. Deketinnya males. Kan gitu. Malah jadi minus nilainya. Itu malah jadi minus. Anif. Kalau dulu itu. Kalau aku gak salah ingat itu. Untuk kamu memutuskan. Mengakhiri hidungan. Aku kok ingat banget sih putri. Menjadi janda. Ya Allah. Aku tuh sebagai temen kurang apa coba. Kita berteman udah puluhan tahun. Betul. Betul. Kan. Kayaknya dulu itu. Agak sulit. Keluar dari itu ya. Iya gak sih. Aku tuh ingat banget. Kayaknya sempet dua kali. Yang pertama itu ada mediasi. Iya kan. Betul. Iya kan. Nah. Itu kan. Sebenernya gak terjadi di Anif aja gitu loh. Banyak orang yang ngerasa. Sulit. Untuk keluar dari toxic relationship. Patungan yang gak sehat. Itu tuh sulit gitu loh. Iya. Sulit ini. Yang pertama faktor. Faktor yang sulit itu apa? Faktornya itu gini. Aku sulit. Ya namanya. Kita nikah sekali. Gak mau bercerai gitu kan. Pengennya seumur hidup sekali. Satu itu. Satu itu. Ah masa dia mau cerai. Gak enak lah sama temen-temen. Gak enak lah sama tetangga. Masa cerai. Pengennya kan taunya baik-baik saja. Baik-baik saja di luar. Nah itu. Terus. Terus. Berdasarkan. Berdasarkan musyawarah nih. Aku kan ya. Gak mau dong. Bikin keputusan langsung sendiri. Otomatis sama orang tua juga. Pernikahan udah gini-gini. Terus orang tua sih. Yang pertama. Dibaiki dulu. Diterbaiki dulu. Namanya orang tua ya. Iya. Diterbaiki dulu. Makanya. Dulu. Aku sempat. Ngajuin ke. Pertama. Sama. Orang tua. Diterbaikin aja dulu. Dicabur dulu. Siapa tau dia berubah. Yaudah. Gak mau. Kasian kan. Kasian kan. Eh kasihan. Kok kasihan nih kak. Kasian itu gak boleh loh sebenarnya. Iya. Aku ingat kamu pernah bilang kayak gitu. Kalau kita kasihan. Kita yang mengalah terus. Kita yang. Iya. Itu sama dengan tidak mencintai diri sendiri. Betul. Katanya. Terus. Faktor. Akhirnya namanya juga. Karakter. Sikap. Kebiasaan. Itu yang bikin aku kecewa. Udah aku kasih kesempatan. Tapi masih. Masih begitu juga. Gak. 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 Gak nyaman juga. Aduh. Kayaknya udah gak bisa. Yang penting kan aku udah kasih kesempatan dia. Ya. Kasih kesempatan untuk berubah ya. Ternyata gak bisa. Ya udah. Akhirnya aku. Dasar lagi deh. Oke. Yang akhirnya kedua itu memutuskan yakin. Sudah ini kayaknya gak bisa diperbaik lagi. Yakin sudah. Meskipun sana. Apa yang membuat itu kamu yakin. Dan keluar dari itu. Keluar dari hubungan. Yakin. Yakinnya tuh gini. Yakin. Kalau aku tuh. Aku bisa. Lebih baik. Aku. Lebih produktif. Aku bisa. Aku berhak. Intinya aku berhak. Ya benar. Benar. Kamu berhak bahagia. Aku berhak kok. Yes. Aku berhak kok. Nentuin masa depanku. Aku. Dan yang dalam. Dalam hatiku. Itu. Yang bikin aku yakin. Yang kedua. Aku yakin. Aku yakin juga. Meskipun. Gak sama dia. Aku gak apa-apa. Ya Alhamdulillah. Aku juga udah membuktiin. Aku gak sama dia. Aku lebih baik. Malah. Terus. Nih. Yang kasihan sama temen-temen aku. Yang mau. Namanya juga dicurahatin ya. Kasian. Yang dia. Faktor. Ya Alhamdulillah sih. Aku yang. Menikah pertama. Belum punya keturunan. Jadi faktor untuk. Maju ke KUA. Gak begitu berat. Oke. Benar. Kalau yang mungkin sudah. Memiliki. Anak. Mungkin agak. Pikir dua kali lagi ya. Seorang ibu kan dia. Aduh. Gimana nanti. Anak aku. Gimana nanti. Ya itu. Tapi putri. Kalau kita sudah punya. Keinginan. Punya. Keyakinan. 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 Meskipun. Meskipun. Aku di posisi. Punya anak ya. Sudah punya. Iya. Tapi kalau udah. Tekad-tekadnya itu gini. Gak mungkin. Gak mungkin lah. Kita misain. Anak sama ayah. Gak mungkin. Betul. Betul. Jadi kita jangan. Alasannya. Kita jangan. Untuk anak. Apa ya. Membatasi diri kita. Maksudnya. Kita mau. Mau ngajuin. Oke. Tapi. Kita berat di anak. Ingat. Kalau nikah. Gak sehat itu. Malah gak. Gak bagus buat anak. Kenapa? Karena emosi. 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 Orang tua. Akan ngaruh ke anak. Untuk kecil. Bener. Itu malah jadi. Pengaruh negatif. Untuk anaknya. Betul. Kita bad mood. Sama. Suami. Akhirnya yang kena anak. Kita omelin. Gak kita kasih. Gak kita ajak main. Karena kita udah bad mood. Kadangnya bukan. Sudah. Bukannya gak sayang sama anak. Tapi kita bad mood. Si anak kan akhirnya. Nah itu maksud aku. Aku udah. Itu sih. Nyaranin ke temanku. Anak bukan jadi alasan. Sebenarnya. Karena. Ehm. Malah. Siapa tau. Dengan kita. Ehm. Pisah. Anak kita jauh lebih baik. Tinggal pengarahannya aja. Kalau dia pengen ketemu sama bapaknya. Ya ketemu. Gak mungkin lah. Namanya. Orang tua. Mau. Haa. Betul. Itu. Alhamdulillah. Faktor. Faktor yang sulit. Kalau. Sama. Kalau cewek itu. Kalau sudah punya anak. Mau. Dik. Dia mikir-mikirnya. Gitu. Tapi. Alhamdulillah. Ehm. Temanku itu. Ehm. Kepcurhatkan. Terus. Aku kasih. Dia punya dua anak. Loh. Padahal. Alhamdulillah. Ya dia. Itu. Ya. Berani. Membuktikan juga. Ya. Sudah membuktikan juga. Kalau. Emang. Pernikahannya gak sehat. Pasti akan gak sehat. Sama anak-anaknya juga. Sama dirinya. Ehm. Belum. Ehm. Belum tentu. Si bikin anak-anaknya gak. Yang penting kita kasih. Pengertian. Ada waktu. Meskipun. Ehm. Kita sudah gak sama bapaknya. Ya dikasih waktu. Meskipun. Kita akan weekend. Ya Alhamdulillah. Temanku. Bukan mengajari. Untuk bercerai. Betul. 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 Keadaan. Nah. Sekarang. Yang itu. Ehm. Yang anak dua itu. Benar. Sekarang juga. Lagi. Apa. Posesnya juga. Janda. Alhamdulillah. Juga. Anaknya. Sekarang juga. Udah. Bertumbuh. Meskipun. Iya. Bapaknya. Intinya. Kita yakin aja. Pokoknya. Intinya. Anak. Gak ada alasan. Buat. Kita maju. Intinya itu. Kalau kita lebih maju. Otomatis. Kita lebih bisa merawat anak. Jadi. Sebenarnya. Ini bukan. Bukan. Bercerita. Tentang. Baiknya. Mengakhiri hubungan. Atau bercerai. Bukan. Itu. Salah satu. Solusi. Dalam. Hubungan pernikahan. Atau. Betul. 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 ini mungkin bisa bisa juga jadi aku misalkan aku ini kan baru misalkan aku mengenal seseorang kita tuh kan harus punya radar yang kuat iya gak sih? kita yang punya radar yang kuat untuk mengenali pasangan kita ciri-cirinya yang apa iya, biar gak terjadi hubungan yang gak sehat atau toxic relationship tadi nah aneh itu ketika ketemu itu di waktu pacaran itu gak gitu, tapi setelah itu ternyata kok gitu, gitu kan sebenarnya ada gak sih insting atau pikiran ketika pacaran, ini sebenarnya udah ciri-cirinya yang gak benar, ini kan harus pinter-pinter mengenali gak sih? kayak ini buat aku siapa tau buat pelajaran buat yang nonton juga iya, kamu pengen buat caran nih buat kamu gini gak mau meskipun kita belum ketemu dulu sama suami aku yang kedua ini belum ketemu malahan cuman ya alhamdulillah kita ada kayak reoni gitu ada grup pertemanan pertama kita ada sharing dari dari chat aja kita udah tau kamu lagi ngapain misalkan lagi sepak bola contoh kecil Dream suka suka cowok sepak bola kalau aku sih gak suka cowok sepak bola gak suka kalau dia lagi sepak bola oh kamu gak suka sporti ya? gak suka gak suka kenapa kita lihat misalkan itu misalnya kecil ya kita lihat nonton tv nonton tv tv-nya bola mulu aku kan bosen nanti nah itu sih makanya intinya instingnya di chat aja lagi apa jadi kehidupan dia sehari-hari ya kehidupan dia sehari sebenarnya tujuan kita chat curhat nanya dia lagi ngapain sebenarnya kita sudah tau kok kebiasaannya itu di apa terus kalau misalkan lagi main bola lagi futsal lagi nge-game udah tau sebenarnya kalau kita narusin ya berarti kita emang siap dengan dia intinya gitu nah dari nah itu dari yang pertama aku ya chat juga sih kamu lagi ngapain lagi nge-game lagi sepak bola jadinya kalau kita biarin kita okein kita oh iya gak apa-apa pakai yaudah kita ya itu kebiasaan dia setiap hari yang akan kita hadapi itu berarti kamu harus bilang dari awal ya mungkin intinya dari awal harus nyari tau gak gak harus kita dia apa kita ngikutin dia kemana atau liat dia dimana tinggal chatting aja kamu lagi ngapain intinya sih kan itu komunikasi juga jadi instingku kalau dia aduh yowes ternyata dia lagi kesibukannya seperti itu ini kan setelah kamu punya pengalaman ya iya nah aku mau tanya dulu dulu itu apakah hanif tidak mendapatkan insting atau firasat itu aku rasa tetap dapat lah karena aku mikir waktu itu kayaknya sebelum pernikahan pun anak udah ngerasa ada gejolah gitu ya gak sih intinya sih kalau insting dulu aku nikah umur 24 insting anak muda sama orang dewasa beda banget oke oke kalau ya ini buat pesan juga sih kalau sepantaran um masih begitu lulus sekolah dia langsung nikah nikah taunya seneng-seneng berduaan dia gak bakal punya insting soalnya ya emosi juga menuruti emosi aku nyaman nyamannya ya dia berdua kemana-mana nyamannya cuma itu doang sedangkan insting kalau kita bisa berpikir lebih jeli lagi karena umur juga menurut saya perlu kalau masih pengalaman tadi ya betul kehidupan jadi kalau kita udah otomatis kalau kita udah ber berumur masuknya sudah intinya kalau sudah kerja otomatis kita tahu sekitar tahu sekitar otomatis kan kita tahu mana sih pemikiran dewasa apa enggak itu bisa tapi kalau kita nikahnya makanya dulu kan insting tapi ini waktu itu kalau dihitung-hitung memang anak terbilang masih sangat muda ya tapi pasangan kan udah cukup dewasa loh ya ya betul sih sekarang juga masih muda putri aku iya kita sekarang juga masih muda lah betul ini ah putri kepo mulu gini itu gak aku kepo disini aku nikah pertama umur 24 suamiku yang pertama itu umur pas nikah pas nikah itu dia umur 27 benar dia lebih tua dari aku tapi ya itu namanya juga dari kebiasaan juga ya malah yang suamiku yang sekarang itu umurnya tua anakku lebih muda lebih muda tapi bisa lebih dewasa betul karena ya disamping bukan umur sih itu loh putri dari kita lihat dari kebiasaan juga kedewasanya dia intinya dilihat dari sisi kerjaan juga bisa sih misalkan bagaimana bertanggung jawab terhadap pekerjaannya kalau aku kan suka suami yang wira swasta ya wira swasta nama sih yang pertama yang kedua wira swasta semua cuman kalau dia yang pertama itu wira swastanya itu usahanya kan bengkel bengkel itu bengkel itu otomatis kan dia ada rekan-rekan yang balah buat mentuin bengkelnya itu tapi dari sisi kurang maksud aku gini dengan dengan enaknya dia berwira swasta disiplinnya kurang misalkan contoh buka buka toko kan pagi jam 8 gitu buka pagi jam 8 menggampangkan istilahnya menggampangkan menggampangkan ada anak buah jadi dia mungkin jadi dia terus ada anak buah toko sama yaudah intinya ada anak buah dia malah main game yang lain ya game ini berarti ada kaitannya sama tanggung jawab pekerjaan tadi ya lebih tanggung jawab itu juga pengaruh sama tanggung jawab keluarga pengaruh banget dong kalau kita instingnya contohnya kalau kamu pengen pilih-pilih bukan pilih-pilih sih sebenarnya benar betul harus memilih memilih pekerjaan kalau gak milih kan kita juga itu ya putri ya itu tadi kan Anif udah bilang Anif berhak bahagia kita berhak dicintai jadinya kalau kita intinya kalau pengen suami yang disiplin kalau putri kan kerjaannya sukanya yang on gitu ya ini kita bukan bahasanya kan istinya putri jadinya saran 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 buat putri cat aja putri mas kamu kerjanya dimana bukan ya itu kalau kalau cawa kalau cawa ditanya gitu pastinya tersinggung gak usah pertama gak usah kepekerjaan lah itu aja dari bertanggung jawab atau enggaknya itu biasanya kalau cawa yang pertama yang suami yang pertama tuh gini dia intinya kalau aku susah menyebutkannya si putri gimana ya enaknya ya soalnya kalau pekerjaan itu susah dibukanya di di deskripsikan masing kalau pekerjaan salon kita bisa lihat tanggung jawabnya dari kalau misalkan dia karyawan kalau misalkan dia karyawan bisa dilihat kok dia tanggung jawabnya dari jam kerja ya itu dari kebiasaannya kalau karyawan itu kalau dia waktu ruangnya itu dibuat ngapain kalau yang wira swasta itu misalkan lebih tanggung jawab kenapa intinya dia punya modal segini dia punya modal segini otomatis dia bisa putar keuangannya itu dan bisa lancat itu sudah sebagian dari tanggung jawab tapi itu kalau aku ya putri kenapa aku suka yang wira swasta soalnya kalau yang karyawan bukan kamu mau pacar lingkaran jelek bukan itu kan itu pilihan ya itu pilihan cuman pemikiranku kalau karyawan itu kalau laki-laki karyawan ya ya aku kan juga karyawan tau lah kalau karyawan itu masalah gaji ya segitu sudah diatur sama perusahaan atau yang pemasukannya yang kita ngangguin otomatis kalau karyawan otomatis kalau sudah ditajat sama perusahaan tanggung jawab dia ya kepekerjaan itu aja otomatis tanggung jawabnya menurut aku kurang-kurangnya nanti misalkan mungkin mungkin bukan karena gak melihat bagaimana tanggung jawabnya tapi sulit ya sulit melihat atau memprediksi sulit memprediksi seorang karyawan ini bertanggung jawabnya seperti apa sulit memprediksi dari segi itu ya gitu iya bukan yang gak bagus enggak tapi kan itu bagus juga kalau pengen yang sepel aja gitu ya kan ada plus minusnya lah ya plus minus betul plus minusnya itu gini kalau misalkan makanya masalahnya aku gak pernah sih pacarannya sama karyawan jadi aku kurang kurang paham lagi memang kamu lebih serang sama yang wira swasta wira swasta betul jadinya aku begitu tau dia kerjanya dimana gitu oh soalnya dari awal aku taunya oh dia udah yaudah aku lanjutin ke dianya itu gitu apa lagi putri selain pekerjaan susah itu kalau dijadarkan selesai pekerjaan apalagi Anif yang pengen disaringkan mungkin apalagi Anif yang pengen disampaikan seputar hubungan yang tidak sehat atau mungkin bahasa kekiniannya itu toxic relationship banyak juga loh yang toxic relationship itu pacarannya lama eh nikahnya sama siapa itu juga jadi omongan loh putri itu pacarannya lama nikahnya sama dia ya kan dia belum malah malah bagus kalau pacaran lama berarti dia pinter pacarannya lama nikahnya gak sama dia berarti kan dia putus pinter loh berarti dia sudah nemuin gak baiknya daripada udah nikah daripada nanti dilanjutkan dalam pernikahan mungkin yang terakhir yang terakhir kalau Anif gak ada lagi yang mau disampaikan apa itu lagi mau break ya lagi kerja mau istirahat putri mau istirahat apa yang terakhir mungkin yang mau disampaikan mungkin dari pembicaraan kita ya dari mungkin bagaimana cara kita keluar dari hubungan yang gak sehat terus bagaimana kita mencintai diri kita sendiri pada akhirnya saran mungkin ya saran mungkin ya oke dari pengalaman dari pengalaman aku saran aku namanya gak mengajak sih kalau kita pas di posisi pas di posisi di pernikahan yang gak sehat gak usah takut gak usah takutnya gak usah takut trauma gak usah takut image status jenda kalau lebih baik kita menjenda kenapa tidak kita berhak ini ya itu kita berhak bahagia kalau kita bahagia otomatis orang sekitar contohnya orang tua keluarga dia juga lihatnya kalau kita sedih otomatis orang tua juga lihatnya juga sedih tidak usah takut tapi sebelum saya memutuskan langkah bercerai kalau diperbarui perbarui gak apa-apa kayak aku tadi sudah masuk ke kau yaudah namanya juga ingin mencoba kesempatan kalau ada kesempatan yang dia mau memperbaiki yaudah gak apa-apa intinya itu terus untuk yang sudah status menjenda statusnya jenda aku juga dulu juga jenda intinya jangan trauma-trauma banget lembaran baru itu penting intinya itu kalau kita traumanya dari kebiasaan intinya dari apa yang tidak kita suka pas di pernikahan yang lama yaudah hilangkan traumanya dengan cara mencari gak mengulangi dunia gak mengulangi lagi itu aja terus yang masih mau intinya pernikahan gak sehat tapi dia sudah punya anak gak usah takut juga anak gak jadi alasan buat kita bahagia karena anak bukan penghambat sih bukan penghambat kita memilih atau mencapai suatu tujuan kalau kita lebih bahagia dengan misalkan break atau status jenda otomatis kita pasti lebih akan lebih jatuh lagi otomatis aku sudah sendiri aku sudah jenda otomatis aku harus kerja aku harus cari uang buat anak-anakku pasti akan lebih semangat lagi kita usah tahu rejeki juga kalau kita rajin mencari pasti ada rejekinya kan setiap orang sudah ada rejekinya masing-masing kalau aku bisa nanti aku makan apa makan apa anakku makan apa kalau kita berusaha otomatis si kecil akan menyemangati kita lihat anak kita maka pastinya gak tega yaudah aku harus kerja lagi buat anakku pastinya gitu benar makasih banyak sekali hari ini banyak sekali hal-hal baru semoga bermanfaat buat bukan buat kita semoga bermanfaat buat putri kalau mencari amin amin udah anakku tunggu instingnya tadi jangan lupa pakai insting yang penting yang penting juga aku tadi banyak belajar selama proses Anif mulai mengenali diri sendiri terus mulai mencintai diri sendiri berhak bahagia kita berhak memilih kita berhak untuk dicintai berhak untuk dipahami dilihat juga putri kan porsinya wanita karir misalnya makanya aku yaudah pokoknya intinya kita jangan sampai putus begitu nikah langsung gak berkarir kan gak enak juga ya putri pokoknya sukses buat putri sama karirnya sukses juga buat Anif ya seperti apa yang Anif katakan ya kita berhak untuk segalanya yang terbaik you deserve better bye makasih semuanya makasih Anif ketemu lagi nanti yaudah selamat menikmati selamat menikmati